Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Bisa wakiatil wakiat Gue gak salah liat apa nih Kopi datur rupiah Eh, Mami Ada apa Mi? Sebentar ya, Papi lagi ngaji dulu Sebentar lagi selesai Eh, Mami kalau mau makan, makan aja duluan gak apa-apa Ayo Lu kok jadi radin ngaji sih yuk? Emangnya kenapa dek? Eh, inget sebentar lagi tuh kiamat akan tiba dek Kita itu sedari sekarang harus rajin-rajin beribadah Dan mengumpulkan pahala Karena kalau tidak begitu Nantinya itu kita akan tergolong orang-orang yang merugi Kalau kita gak dari sekarang rajin ibadah Dan juga rajin mengumpulkan pahala Ah, tiket ke surga itu udah ditutup dek Kita langsung masuk neraka Kalau kita gak punya pahala dan gak punya ibadah sedang sekarang Mau kamu masuk neraka? Loh, kok bawa-bawa kiamat sih yuk? Dek, kamu gak pernah terawih? Tanggung yuk, lagi nonton sinetron stripping! Dek, kamu gak pernah terawih? Terawih itu hanya sekali dalam setahun Selama bulan Ramadan aja dek Kak Rio, terawih itu hukumnya sunnah Jadi, kalau gue absen satu atau dua kali Gak dosa dong Iya, tapi terawih itu pahalanya berlipat-lipat dek Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat Aku bukan yang larang kamu nonton sinetron stripping Tapi alangkah baiknya kamu melakukan sholat terawih berjamaah di masjid Itu kan akan mendapatkan pahala Kalau nonton sinetron stripping gak mendapatkan pahala? Dapet? Ya enggak lah yuk, cuma gue penasaran aja Sama sambungannya, soalnya episode kemarin gue gak sempet nonton Eh, dek, coba kamu bayangkan Kalau kamu lagi nonton sinetron stripping ini Tiba-tiba kiamat leger! Blar! Hancur semuanya! Mati semuanya! Hmm? Terus Malaikat bertanya sama kamu Hei, Sheila! Apa yang kamu lakukan pada saat hari kiamat terjadi? Terus istriku Sheila menjawab Aku lagi nonton sinetron stripping, Malaikat Wala! Mana ada yang tahu Malaikat sinetron stripping, dek! Yaudah yuk, gue trawe! Tuh! Gue matiin deh TV-nya Tapi yuk, jangan ngomong lagi soal kiamat yuk-yuk ya Iya-iya Ngeri banget ya yuk Gue ganti baju ya Ya, apa mas itu lo ini duh Nengah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Eh, Bapak-bapak ada apa nih? Iya, kita bapak-bapak yang ganteng di komplek ini Mau barengan ngajak kau ke masjid Mau kan kita tarawean? Emang saya mau tarawe sih Tapi saya udah janjian sama Aisyah Ah, kebetulan sekali Kalau begitu kita perginya sama-sama saja Ambo sama si Pak, Bang Tigor sama Aisyah Terus gue sama siapa dong? Pak Ete sama... Ah, kebetulan sekali Pak Ete sama Kidawu saja ya Ah, ayolah sama-sama saja sama Yang penting tujuannya Ke masjid Yaudah-udah, gue sama Kedaus Eh Kedaus Tapi jangan lu jangan ganteng tangan gue lu ya Apa kepadanya ganteng gue lu keberi lu Maaf ya, bapak-bapak Saya mau siap-siap dulu Eh 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 Biar Arang bantuin ya Nanti mau kenanya, biar Arang bawa ya Nanti Ambo yang bawa sajadahnya ya Terus gue bawa apaan dong? Ah, PT gendong Kidaw saja Astagfirullah Astagfirullahaladzim, bapak-bapak ngapain disini Eh, ajan isa itu udah sebentar lagi lo Pasti bapak-bapak sedang menarik perhatiannya Siva ya Istighfar dong bapak-bapak, istighfar Ingat ini bulan puasa, Siva itu bukan murim kalian Ingat bapak-bapak ini tuh bulan suci romadon Boya introveksi diri, Siva itu bukan murim kalian Percuma bapak-bapak itu puasa hanya menahan lapar dan haus tanpa bisa menjaga syahwatnya Hei, sesungguhnya puasa itu adalah yang mematahkan syahwat yang biasa membawa mahluk manusia itu menuju api neraka Astagfirullahaladzim bapak-bapak omala senyum-senyum Hei, ingat ya, kiamat itu tinggal menunggu tahun Ingat itu, tinggal menunggu tahun Sebentar lagi kiamat Karyo, tapi kalau bicara sehat tuh Gidaus, saya ini bicara sesungguhnya Gidaus, ingat kiamat itu sudah dekat Aisyah, apa kabar? Mas Karyo Mau terawih juga ya? Kiamat itu sudah dekat Pak Karyo Ayo kita ke Musola Lu! Kiamat sudah dekat ya Bisa, kembang ke tadi ya Mau ngomong kiamat ini dulu dong Pak Karyo, gimana sih Syah? Hei Astagfirullahaladzim Hei, anak-anak bukannya berangkat rawa yang mau main kembang api disini Ayo jalan-jalan yuk Ayo! Om Karyo di luar aja Nanti kita nyusul ya gak? Kalian tuh jangan menyanyiakan waktu Mumpung masih kecil, masih rajin beribadah Ayo jalan yuk, ayo! Hei, kayak om Karyo gak pernah kecil aja deh Tau, harusnya tuh om Karyo yang rajin beribadah Kalo kita sih belum mojib banget kali om Ini beda Dodot, Dindidaus Ini tuh karena sebentar lagi mau kiamat Kiamat? Iya Udah deh yuk, jangan ngomongin kiamat sama anak-anak Gak akan ngerti Ayo 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 pulai Ah kita disuruh rajin ibadah Anaknya sendiri aja gak terawih, ya gak? Iya Eh bukan Sabar dong Satwin Anak-anak, kok belum kumpul sholah? Bareng Tante yuk Bentar Tante Tunggu kembang apinya abis Iya Oh yaudah Tante duluan ya Tante tunggu di musol lah Iya Tante Iya Tante Tante Aisyah kok buru-buru banget ya Ada apa ya? Ini masalahnya Kita harus adang nih Ayo lo Heee Apa-apaan sih? Dikit Enggir Eh Heee Heee Bukan di sini Eh Apa-apaan semua deh eh gue nih ngerasa ada yang aneh dia masih kayo Oh biasa-biasa aja pete soalnya monyongnya masih maju kalau monyongnya sudah surut Nah itu baru aneh Iya sama-sama kau kidaus eh mulut kau kan obong nah kalau tiba-tiba di kolengkak itu berlebihan lagi tapi amu betul-betul merasakan mas karyo itu lain pete soalnya ini seperti biasanya dia menyesuaikan kita seperti itu iya soalim iya yang bikin gua risih nih masih karyo ngomongnya soal kiamat mulu benar itu pete bahkan tadi sebelum kita berpisah dia mengingatkan kita lagi langsung pulang ke rumah dan mengaji karena kiamat sudah dekat eh menyalamkan juga ya lama-lama ya eh 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 kenapa koki macam orang lirung begitu Iya saya mau tahu kiamat sudah kelihatan belum kalau memang sudah dekat begitu eh eh maksud saya iya kiamat sukenar begitu teman saya iya ia lah pasti hahaha ha 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 ngarang aja he 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 Yoke sejak kapan lo piter ngaji yoke hmm ya sejak dulu todek aku ini sejak dulu sudah juara membaca al-quran masa sih kok gua ngga tahu ya yoke Waktu dulu, waktu jaman aku SMP, aku belum kenal sama kamu, deh Ah, gue gak percaya Masa kamu gak percaya, tuh, deh Kalau kamu gak percaya, nanti aku suruh si Mbok kirimin tropi, mari Ah, jadi yuk Si Mbok aja gak pernah cerita tentang prestasi lu di masa kecil Yang gue inget ya, ceritanya gini Lu itu sering nyolong ikan lelek di kolam tetangga lu, yuk Ah, prestasinya nyolong ikan lelek Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, wah, dia Aissa, silahkan masuk Iya, maaf, saya mengganggu, saya cuma mau ngasih ini Wah, es buah, aduh, tau aja dia Aissa kesenanganku, aduh, terima kasih banyak ya Eh, pulangnya mau diantar, ngga? Yuk, rumahnya cuma sejengkal dari sini, yuk Masa-sala, mas, Assalamualaikum Waalaikumsalam, mari Wah, ayunya Yuk, jangan-jangan lu mendadak Alip ini Karena lu cari perhatian sama si Aissa Astagfirullahaladzim, jangan seujuan gitu, tuh, dek Nggak baik bulan puasa Dosa, dek, inget sebentar lagi kiamat, loh Jangan nambah-nambah dosa Terus kenapa lu kalau ketemu si Aissa senyam, senyum? Wah, cemburu, cemburu, dek Senyum itu ibadah, jadi wajar aku harus sering senyum Oh, yaudah, kalau gitu sekarang lu senyum Jangan senyum pas ada Aissa aja Ayo senyum, senyum Nih, anggap Aissa nih, senyum Nih, anggap Aissa Astagfirullahaladzim, bapak-bapak Bukannya tak ada rusan mengaji Kok malah nongkrong main catur di sini Eh, inget loh bapak-bapak Kiamat sudah dekat Aku cuma mau ngingetin sama bapak-bapak Ini tuh bulan suci romadon Bukannya digunakan waktunya untuk ibadah Bersodakoh, tak ada rusan Bukan malah nongkrong main catur di sini Bukannya dikurangi Apalagi sampean Samili Samili, waduh, sampean tuh udah tua Ah, udah ujur Nasihati warganya dong, dibimbing Bukan diajak main catur kayak begini Tuh, Pak RT Aku juga tadi mau pulang Tapi dipaksa main catur Sama, aku juga Tadi sudah mau pulang malah ditahan Sulu jadi penonton Eh, lupa hari kok nyerang gue semua sih Gimana sih loh Eh, Pak RT Semuanya Aku itu masih mau menasehati Karena aku masih sayang sama kalian Sama warga kompleks ini Bukannya dikurangi Sekarang nongkrong-nongkrongnya Rajin-rajin beribadah Ini tuh bulan romadon loh Bulan suci Bulan penuh barokah Dan ampunan Bertobatlah kalian semuanya Kalau begitu Ambo-ambo masih falsa jok Eh, sama saya Itu pemikiran aku juga Ya saya Ini tuh juga pemikiran gue ya Goodbye ya Astaghfirullahaladzim Susah memang Kalau ngomong sama buaya Lapar di bulan suci Kayak begini Bukannya Assalamualaikum 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 Eh, abang mau ikutin baca Qur'an Boleh tidak? Hehehe Boleh sih Tapi saya juga masih belajar kok Oh, tidak masalah Ambo bisa Di Padang dulu Ambo pernah ngajar baca Qur'an Hehehe Jangan percaya sama Pak Hesal Ngomong doang selangit Dia kagak bisa ngebedain Mana terong, mana wortel Apa kagak bisa dia? Ya, coba saja kalau tidak percaya Ya Allah Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah Berilah mereka petunjukmu Agar mereka mendapatkan jalan yang lurus ya Allah Ampunilah dosa mereka ya Allah Kasih hadilah mereka Yang masih saja berlumur dosa Di saat kiamat sudah dekat ya Allah Terutama Ini kan di bulan suci Ramadan ya Allah Bulan yang penuh berkah Ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah Ya Allah Tolonglah mereka ya Allah Terutama Pak RT Yang sudah tua bangka Tapi masih saja tidak tahu diri Ya Allah Ampunilah dosa mereka ya Allah Gue tahu nih Laki gue pasti lagi ada dirumahnya si Preti Nemuin si si Pak Pasti ada disitu Bu RT Udah Faisal juga pasti ada disana Bu RT Udah Mereka Assalamualaikum 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 Bagus bener ya ha Pulang terawih bukan pulangnya ke rumah ya Mana ngedon nih mari iya kita lagi ngaji sama-sama si pak kagak usah banyak alasan deh bangnya pulang kagak pulang kagak cepet eh abang gak kau suruh pulang juga kan las? eh bagaimana kalo 5 menit lagi? eh 3 menit lagi deh boleh bang tikur disini asalkan mukanya aku giniin iya sudah lah aku nganggap tubisannya tapi lukaskan dulu tanganku di muka bang ni las pak aku mau lepasin kalo bang tikur udah sampe luar ayo iya tapi lepas dulu dong bagaimana caranya yuk terus 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 eh gak salah ah 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 Dek Siva sekarang sudah aman silahkan diteruskan belajar mengajinya maaf kalo bapak-bapak telah mengusik ketenangan Dek Siva mari Assalamualaikum Waalaikumsalam aneh kok mas karyo jadi sopan kayak gitu sih imsak 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 waktu imsak telah tiba nah ah papa pergi ke masjid dulu ya yaudah tapi awas ya pulangnya kagak boleh melenceng kemana-mana hahaha hari-hari-hari gak bantu pungasih pantaran Allahu Akbar Allah kayaknya ngajan apa kenal tuh suaranya Allahu Akbar Allah eh kayak suaranya si karyo bang iya kok bisa iya karyo bang bener bapak ambu indah salah dengar Dinda ini seperti suaranya mas karyo ah karyo jadi muazzin ya uh gak mungkin lah udah ah mirip salju kali dah iya ah ambu yakin ini suaranya mas karyo Dinda ambu suger ke masjid yuk Dinda ya ah iya 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 ah ah ummm mani-mumni aku kebuat Dinda habu amu batal Dinda Rina bahli Uh bang 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 ustadla laaas apapun kau ini sih memang muka abang meja makan hah nah bahkan lho asal suku lho ah�� kok gak biasanya eh pang masa sih las Eh, memang ada dia bisa, Las. Eh, yaudah Bang, sana lihat ke masjid aja. Sekalian Bang Tigor sholah subuh, ayo. Aduh, Las. Abang masih ngantuk ini. Tadi kan habis makan banyak. Eh, besok aja ya. Ya, ya. Yaudah. Sekarang Bang Tigor main ke rumah preti aja. Hah? Eh, eh, iya, 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 iya. Iya, 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 abang mau sholah subuh. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Wuh! Pokoknya Mas Karyo berubah total, Bu RT. Saya aja ampe bingung. Diceramahin melulu. Wah, wajar sajolah, Mba Sela. Ah, di bulan suci ini, iman kita, umat Islam, berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan. Begitu, yuh, yuh. Tapi saya curiga kalau Mas Karyo itu lagi berusaha Ngedeketin Aisha. Eh, 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 eh. Bu Sela, mestinya Bu Sela itu bersyukur kalau Mas Karyo itu berubah. Berarti dia itu taat beribadah. Eh, jangan curigaan kayak gitu. Oh, yuk. Iya, sih. Tapi saya kok ngerasa itu bukan Mas Karyo. Eh, lah, lah. Emangnya Mas Karyo bisa berubah jadi burung perkutut? Hah? Kututut-kutut, Bu Sela. Eh, suami saya bukan si Luman ya, Mbak Ulas ya. Eee, ini bulan puasa, Ulas. Lu untuk kalau ngomong dijaga ya. Jangan bikin hati orang tersinggung. Eee, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Buasa, nanti-nanti, nggak salah. Eh, eh, apa sih? Eh, 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 eh. Eh, lu juga yang mancing kan, barusan? Eh, eh, lah, dah, lah. Ya, orang aku nggak kemana-mana kok dibilang mancing, eh. Biar sini mal aneh, ya. Mbak Ulas, ini nggak mengerti pula, yuk. Eh, eh. Maksudnya, mancing perasaan kesal atau marah? Begitu, loh, Mbak Ulas. Eh, lu dikasih pengertian, ya. Kalau masih kagak ngerti juga, uh, kelewatan ular. Iya, Mbak Ulas. Sari. Ah, ah, ah. Banget. Eh, apa tahan sih, Mbak Ulas? Eh, aku lagi berusaha nenang di Sela. Eh, biar tenang, nggak emosi, ya. Loh, ini jadi tampak emosi? Habis ini gue yang tegaknya. Hah? Shhh. Pelun. Aduh, aduh. Aduh, Sela. Boleh tanya gue. Boleh tanya gue. Boleh tanya gue. Aduh, ah, ah, ah. Tentangnya gue yang tanya, dah. Aduh, eh, wah… Gobbleон, dah. Jangan ditepat. Ja, porque detenang. Temaat itu, Dio. Wah, uh, ya. Jangan goe, jangan goe, konek, gue waduh… Eh, kalau gak kau gigit ya. Enggak, Enggak, enggak. Gue pegangin nih Hier. Mbak, saya udah tenang, Mbak, saya udah tenang. Gue penasaran sama perubahan sifatnya si Karyo. Ambo juga, Perti. Ambo rasa ada yang kau selet otaknya itu. Iya, eh, sejak dari kemarin itu, kalem kali dia. Udah gitu tiap hari ngomongin kiamat mulu lagi. Bagaimana kalau hal ini kita tanyakan sama Aisyah? Ambo rasa Aisyah bisa memberi penjelasan. Aisyah? Alamak. Iduk bagus sekali tuh, Saaah. Aisyah sama si Sipa sama-sama cakepnya. Cuman bedanya kalau si Aisyah pake jilbab aja. Tapi semuanya sama-sama mempesona. Anak-anak, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala atau keridoan dari Allah akan dialuni dosa-dosanya yang terdahulu. Berarti kalau setelah Ramadan kita gak boleh berbuat dosa lagi dong, Tante? Ya jangan dong, justru kita harus meningkatkan amal dan ibadah kita. Tuh dengerin tuh, Kak Daus, Dodot. Kalau jajan, bagi aku sama Laras juga dong. Eh kalau itu sih udah dapet jatah masing-masing. Yang ada jatah-jatah jajan kita masih kekurangannya gak, Dodot? Assalamualaikum. Bapak-bapak ada apa ya? Begini deh, Aisyah. Eh anak-anak, ngajinya Pak Eta selak dulu ya. Ada penting yang mau dibicarakan. Palingan juga mau cari perhatiannya Tante Aisyah. Eh, diem kok Udaus, ini urusan orang dewasa. Diem saja, Pak Eta, ya. Ini ada masalah penting. Udah gua duga, Udah gua duga. Ya Bang, ya. Lu ada di Mari? Ma, 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 ma. Tenang dulu, Ma. Tenang. Ma, Papa ada di sini, Ma. Mau membahas masalah perubahan sifatnya si Karyo. Sambil menyelam minum air ya Bang? Eh, apa saja Ustu, Ma. Eh, Daya Isah. Menurut pemikiran Daya Isah, si Karyo jadi berubah kalem dan taat beribadah itu kenapa ya? Eh, lu tanya aja sama bininya, no, no, no. Si Sela, no. Tanya aja sama bininya. Mas Karyo itu sungguh-sungguh atau bohongan ya? Onde mande senyumnya menyejukkan hati Ambo bagikan AC. Udah, udah. Kalau senyum Dinda bagaimana Uda? Seperti kipas angin butut, Dinda. Hah? Tidak! Jadi, menurut pemikiran dari dulu, dan kipas Karyo itu sedang mendapat hidayah. Tiap Muslim yang lagi mendapat hidayah ingin selalu dekat pada ropnya dengan total. Contohnya, yang tadinya malah sholat, jadi rajin sholat tepat waktu. Terus yang tadinya berbuat maksiat, jadi takut dosa, dan rajin berbuat kebajikan. Ini semua anugerah dari Allah. Oh, saya mulai ngerti kalau gitu. Aduh, saya kok jadi nyesel ya? Udah dulu Mas Karyo yang gangga. Aduh, ma'at. Ya, Isha, kapan ya orang kayak laki gue begini? Sampai dia untuk kagak mata keranjang sama kagak edilitan lagi? Iya. Kalau yang itu, saya kurang tahu Bu Erte. Ini semua kan rahasia ilahi. Tapi yang pasti, kedatangan hidayah itu dikarenakan bermacam-macam sebab. Tuh dia, kenapa sih Karyo bisa berubah? Udah gitu, suka nasihatin kita-kita mulu deh. Masalah kiamat, supaya kita lagi ingat semangat. Iya, dan kita juga jadi ingat kalau hidup di dunia ini cuma sementara. Nah, itu juga artinya kalian para suami harus mengurangi kelakuan gengit kalian. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi seterusnya. Mengerti, yuk? Yuk, mengerti. Yuk, enggak. Yuk, enggak. Tapi kalau sekali-sekali, enggak apa-apa kan? Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Eh, baru pulang Mas Karyo. Ah, iya Adik Sipa. Adik Sipa mau ke mana? Mau ke depan, Mas. Cari bukaan. Oh. Ah, oh iya. Mas, kalau ada waktu, ajarin saya baca Quran dong. Bisa? Ah, Insya Allah bisa. Eh, Mas, saya jalan dulu ya. Oh, iya, iya Adik Sipa. Hati-hati bicara. Iya, iya, iya. Eh, Munyong. Habis mau buruk apa, kok sama Sipa? Ah, Sipa minta aku menuntunnya untuk bisa membaca Al-Quran, Bang Dikur. Untung lo, yuk. Burung darah yang nyamperin lo. Alhamdulillah, Pak RT. Memangnya mestinya burung apa, Pak RT? Burung hantu. Hantu, Bapak-bapak. Sekalian burung apa? Hah? Burung pangke. Yang nyamperin. Hah? Hah? Mas, sudah dekat. Apa itu? Burung hantu. Bibinnya mirip, hantu. Shadakallah. Walaihazim. Wah. Makasih ya, Mas Karyo. Ternyata bener loh, kata Carla. Kalau suara papinya itu, kalau pas lagi baca Al-Quran, merdu banget. Biasa itu. Wa'alaikum salam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya Aisyah. Ada Mas Karyo rupanya. Iya nih, Aisyah. Aku habis diajarin baca Al-Quran sama Mas Karyo. Subhanallah. Baguslah kalau gitu. Eh, Fah, kamu jadi gak ikut dengerin dakwa akbar bersama Kiai Haji Bukhari Nurul di alun-alun? Jadi, aku ikut. Bentar ya, aku siap-siap dulu. Mas Karyo, saya boleh nanya sesuatu gak? Oh, boleh-boleh. Ah, kira-kira mau nanya apa ya di Aisyah? Gini Mas Karyo, belakangan ini saya denger Mas Karyo itu sering nyebut-nyebut tentang hari kiamat. Memperingati warga bahwa hari kiamat sudah dekat. Itu, kenapa ya Mas Karyo? Sebabnya apa Mas Karyo yang ngomong kayak gitu? Begini, tiga hari yang lalu saya baca tentang ramalan hari kiamat di internet. Katanya, hari kiamat itu akan terjadi pada tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Saya langsung shock. Itu kan berarti tiga tahun dari sekarang akan terjadi kiamat. Dan sejak itu saya jadi termenung terus di Aisyah. Menyesali hidup ini, kenapa saya selalu melanggar perintah Tuhan? Oh, gitu. Mas Karyo, hari kiamat itu adalah putusan Allah. Dia yang menentukan bila dia berkehendak, nggak usah nunggu tiga tahun lagi. Tiga hari lagi pun kiamat itu bisa terjadi. Nah, percaya sama ramalan itu sama aja mendahului keputusan Allah, Mas Karyo. Begitu ya, Tia Aisyah. Kita jadi paham juga. Soalnya, kita barisnya pada nguping. Jadi, gara-gara ramalan itu yuk, lu jadi kayak Ustadz begini. Aku laporkan sama istri masing-masing loh. Bener nih, udah bercanda. Wah, senang kau sendiri ngapain di sini? Mau kau laporkan? Mau, mau, mau. Eh, aku datang ke sini itu mau mengajarkan dek Sipa untuk membaca Al-Quran dan itu sudah diizinkan oleh si Sela. Kalian datang ke sini mau menggoda Aisyah dan Sipa, kan? Aku bilangin sama istri kalian ya. Woleh! Buah air, dek! Buah air, suik, dek! Bapak, Bapak memang kegigi. Jadi terbawa. Saat ya? Yuk, gimana perasaan lo sejak dinasihatin sama Isa? Aku akan tetap jadi pribadi yang baik, Pak RT. Sebagai pria yang taat pribada. Sudah dekat atau masih lama, yang mati itu pasti datang, Pak RT. Wah! Mana tahan kok, Karyo monyong? Lihat cewek cantik mulus melintas? Apalagi sekarang ada Isa sama Sipa. Eh, kambing pakai rok mini saja. Jangan-jangan kok aja kencan, yuk. Bisa jadi. Sipa mau kemana sih, Pak? Eh, biasanya Mas Karyo turut cer, tak? Gak sudi aku kedaus. Aku adalah pria bermartabat. Assalamualaikum. Panas-panas gini mau kemana, Aisyah? Saya mau ke butik, Mas Karyo. Beli jilbab baru. Oh, boleh Mas Karyo antar? Ah, karyo. Karyo! Bela dirumah! Karyo! Iya, Dik. Manusia, manusia. Memang tidak ada yang sempurna 100%. Tapi saya 99%. Oh, iya. Karena saya bermarekan. Bentar, Dik.